Dulu gue pernah ngebahas salah satu merek yang berkonsep Total Homage atau Lazy Homage, yaitu merek dari China Pagani Design yang sekarang gue pegang. Ini adalah Total Homage-nya Rolex Datejust 41mm yang juga kebetulan gue lagi pegang barangnya punya salah satu customer gue. Gimana opini gue soal konsep homage yang kayak gini? Simak terus video gue setelah intro yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Halo Bro! Selamat datang kembali di channel Horologi Story, satu channel yang sangat fokus ngebahas hal apapun yang ada di seputar dunia jam tangan atau horologi, sekecil apapun. Dan seperti biasa bareng sama gue Adrian, feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, di depan gue udah ada 2 jam tangan yang bukan seharusnya gue bandingin, karena pasti bakal banyak yang protes. Yang satu adalah inspiratornya, yaitu Rolex Datejust 41mm, dan yang satu lagi adalah Homage-nya Rolex Datejust yang dibuat sama merek dari China, yaitu Pagani Design yang sekarang bertebaran produk-produknya di AliExpress. Walaupun gue gak mau bandingin secara spesifikasi, tapi ya gimana bro, kedua jam tangan ini emang mirip banget, dan merek Pagani Design ini memang sengaja bikin menyerupai Rolex. Jadi mau gak mau, tetap gue bakal bandingin dari sudut pandang konsepnya aja. Kalau mau lihat review Pagani Design yang ini, gue udah pernah bikin videonya, dan linknya udah gue taruh di bawah. Begitupun review dan sejarah Rolex Datejust yang juga udah gue pernah bikin sebelumnya, linknya juga gue udah taruh di bawah. Rolex yang gue pegang ini, model reference-nya adalah 116334. Harganya kurang lebih 9.000 USD. Ini adalah model pendahulunya Rolex Datejust, yang menjadi inspiratornya merek Pagani Design yang gue pegang ini. Yaitu Datejust 126334 dengan Jubilee Bracelet yang harganya lebih mahal. Sekali lagi gue gak bakal bandingin spesifikasinya. Rolex kalian udah tau lah kualitasnya gimana, dan udah pernah gue bahas beberapa kali di video-video gue. Begitupun spesifikasi dan kualitas dari merek Pagani Design yang ini yang pernah gue bahas di video lama gue juga. Kualitas berbanding dengan harganya yang cuma 2 jutaan, kalau menurut gue sangat sepadan. Makanya gue bakal bandingin dari desainnya aja dulu. Kalau gue sandingin keduanya, udah gak diraguin lagi Pagani Design ini bener-bener menjiplak hampir 100% Rolex Datejust dari semua aspek desain. Bezelnya juga sama, yaitu float bezel, walaupun lebih rapet dibandingin bezelnya Rolex. Kemiringan bezelnya juga sama, bentuk case-nya juga bener-bener sama. Coba aja kalian lihat, gue taruh keduanya bersebelahan. Dari samping bener-bener keliatan sama, dari mulai cembung case-nya, finishing-nya, lekukan lug-nya, bahkan ketebalannya pun keliatannya kayaknya sama. Terus di sisi satunya ada crown, yang juga kalau menurut gue sama, cuma beda ukurannya doang, yang Rolex ini lebih kecil. Selain itu juga sama-sama dikasih Cyclops, walaupun keliatan kualitasnya beda dari sisi pembesarannya. Jadi bener-bener si Pagani Design ini plek-ketiplek ngikutin desainnya, ngejiplak desainnya Rolex Datejust. Kalau buat bagian braceletnya pasti beda, karena acuannya bukan Datejust yang ini. Dan yang paling beda adalah bagian case-back-nya. Ya mungkin Pagani Design pengen keliatan agak beda. Cuman sayang yang dia bikin beda adalah bagian belakangnya, yang justru nggak keliatan kalau lagi dipakai. Oke, kalau bicara dimensi, gue rasa juga nggak terlalu keliatan bedanya. Gue coba ukur, yang Rolex Datejust ini diameternya 41mm pas, terus tebelnya kurang lebih 11,5mm, dengan laktip-laktipnya kurang lebih 49mm. Sedangkan yang homage-nya, yaitu Pagani Design, diametralnya nggak pas 41mm, sedikit lebih kecil, kalau ketebelannya kurang lebih sama, 11,5mm-an, dan laktip-laktipnya sedikit lebih panjang, yaitu 50mm. Jadi nggak cuma desain dan detail jam tangannya yang hampir sama, sampai ke dimensinya pun kurang lebih sama. Walaupun kalau bicara bobot, Rolex lebih berat sedikit dengan 904L stainless steel-nya. Oke, pertanyaannya adalah, apa opini gue ngeliat fakta ini? Apa Pagani Design yang ini bisa disebut KW-nya Rolex Datejust? Nah, ini yang paling penting, bro. Karena terminologi homage itu benar-benar sangat debatable, ada yang bilang itu KW-nya lah karena memang bentuknya sama persis, dan ada juga yang bilang ini bukan KW karena memang mereknya beda. Kita coba lihat arti homage dulu, walaupun gue pernah bahas di video-video lama gue. Homage arti sebenarnya adalah tribute, atau mengenang atau mengapresiasi sesuatu karya yang sudah ada sebagai pendahulunya. Dari artinya memang nggak ada yang salah. Dalam hal ini gue bisa bilang, jam tangan yang bagian-bagiannya terinspirasi dari model-model ikonik pendahulunya, yaitulah yang dibilang jam tangan berkonsep homage. Gue ambil contoh, merek NTH ini. Jarum dan markernya terinspirasi dari merek Tudor. Terus format Essence yang ini, dial-nya terinspirasi dari Patek Philippe Nautilus. Ada merek Helson, ini terinspirasi dari Blank Pound 50 Vatoms. Ada merek Grupo Gama untuk model Divemaster, yang bezel-nya sangat terinspirasi dari 50 Vatoms juga. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Nggak cuma di merek-merek micro brand atau merek-merek kecil. Merek-merek besar pun gue bisa bilang saling mirip satu sama lain. Hamilton Otis, ya kurang lebih sama kayak Zizir Lecold Reverso. Teg Heuer Aquariser GMT, yang bezel-nya mirip sama Rolex GMT Pepsi. Terus ada Teg Heuer WA B2010, yang mirip sama Rolex Submariner. Ada Tudor Submariner yang mirip banget sama Rolex Submariner. Dan masih banyak lagi yang nggak bisa gue sebutin satu persatu. Dari ribuan atau bahkan jutaan jam tangan yang ada, secara desain sangat sulit buat nggak mirip di beberapa bagian dengan jam tangan yang lain. Tapi kadang-kadang merek-merek itu nggak mau mengakui terminologi homage. Seolah menjadi kutukan ketidak kreatifan. Padahal nggak ada masalah kalau menurut gue. Yang jadi masalah dan sering jadi perdebatan adalah kalau semuanya bener-bener mirip seperti Pagani Desain yang gue pegang ini. Lebih dari 95% ya mirip banget sama Rolex Datejust. Atau merek Hemdasharki Tuna yang gue pegang ini. Ini lebih dari 95% mirip Seiko Tuna. Dan ini bukan tidak disengaja. Ini memang sengaja mereka buat seperti itu. Nah itulah yang menjadi perdebatan. Banyak orang yang suka dan banyak banget orang yang benci konsep homage yang bener-bener males kayak gini. Jadi sekali lagi istilah tribute atau homage itu adalah istilah yang wajar. Yang sering diperdebatkan dan sering dianggap salah adalah yang bener-bener menjiplak. Tanpa kreativitas yang gue biasanya sebut lazy homage. Udah gitu terminologi homage juga sering dipersalahkan dan diperdebatkan karena dibuat secara massal. Bener-bener disengaja dan bertujuan komersil. Kalau menurut gue konsep homage itu gak salah. Karena gak ada pelanggaran di situ. Gak ada pelanggaran merek karena mereknya beda. Kalau desain memang gak ada yang dipersalahkan. Gak ada yang disebut pelanggaran desain. Cuma secara pribadi juga gue lebih appreciate sama merek-merek yang super homage. Atau yang mengambil cuma beberapa bagian aja dari ikon-ikon jam tangan pendahulunya. Dibandingin sama lazy homage yang plek-ketiplek ngejiplak desain dan dimensi secara terang-terangan. Seperti Pagani Design yang satu ini. Atau merek Handel Sharky yang satu ini. Atau merek-merek yang lain yang bener-bener plak 95% lebih. Bener-bener ngejiplak desainnya jam tangan yang lain. Walaupun sekali lagi gak ada yang salah karena mereknya beda. Cuma kalau menurut gue pribadi kurang punya integritas desain aja. Gak lebih dari itu. Terus apa salah kalau gue pilih jam tangan lazy homage? Gue gak pernah bilang salah. Selama gak ada pelanggaran disana, kalian masing-masing punya alasan buat memilih jam tangan apa yang kalian suka. Mau itu super homage kek, mau itu beda dari yang lain kek, mau itu lazy homage kek, gak ada yang salah. Semua kembali ke persepsi masing-masing. Sebutan lazy homage pun itu persepsi gue dan beberapa orang doang. Ada yang bilang homage itu rip-off atau KW-nya. Itu juga cuman penilaian atau persepsi dari beberapa orang. Secara hukum dan secara ekonomi kalau menurut gue gak ada yang salah. Ada pertanyaan menarik, kenapa homage ini bisa ada sih? Dan sebenernya ini buat siapa? Sebuah merk jam tangan terutama merk-merk kecil atau micro brand misalnya, biar merknya dikenal sama orang-orang, diperlukan biaya branding dan marketing yang sangat gede dan pastinya berdampak langsung ke harganya yang jadi lebih mahal. Strategi homage adalah strategi cutting cost buat merk-merk kecil. Jadi mereka cari model-model yang sudah sangat populer, lalu dibuatlah mirip, maka gak perlu biaya yang tinggi lagi buat branding karena jadi lebih mudah dikenal orang dari kemiripan desainnya sama jam tangan ikonik yang mudah sangat terkenal. Merk Parnis, Loreo, Hemdor Sharky, Pagani Design, San Martin, dan lain-lain, faktanya mereka sekarang ini sangat terkenal tanpa harus ngeluarin budget branding dan marketing yang mahal, makanya harga jam tangannya pun juga tidak mahal. Kurang lebih seperti itulah analoginya. Nah kalau bicara buat siapa, ini gue gak bisa jawab secara gamblak karena berhubungan dengan selera masing-masing. Ada yang beli homage Rolex karena memang suka banget sama Rolex, tapi belum mampu beli Rolex. Atau sesimpel memilih ngeluarin duit yang lebih kecil, ketimbang puluhan atau bahkan ratusan juta buat beli Rolex. Dengan kualitas yang gak jelek lah, layak sesuai dengan harganya. Ada juga yang beli homage karena memang suka desainnya, tanpa tahu itu mirip jam tangan apa. Terus ada juga yang bilang homage itu adalah buat pemula, sebelum memilih branded atau luxury watches. Semua bener-bener kembali ke selera dan persepsi masing-masing, juga alasan dibalik itu. Gue gak bisa masuk terlalu dalam, yang pasti gak ada yang salah baik secara hukum maupun ekonomi kalau menurut gue. Oke bro, gue rasa itu aja topik ringan gue hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian sebagai tambahan informasi, walaupun udah sering banget gue bahas di beberapa video sebelumnya. Dan sampai kapanpun homage akan tetap jadi perdebatan. Gak cuma di jam tangan doang. Lihat aja mobil Xenia, homaging, Avanza. Tapi tetap laku. Atau model-model mobil lain yang mirip satu sama lain. Gak ada masalah walaupun banyak yang pro dan banyak yang kontra. Begitupun di jam tangan. Sama aja. Gue justru ngeliatnya ini adalah dinamika horologi yang sangat menarik. Semua orang berhak menilai, semua orang berhak punya selera, tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Gue akhiri video gue kali ini. Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Bagikan video-video gue ke teman-teman kalian, atau share di sosial media kalian, kalau memang kalian rasa ada manfaatnya. Oke? Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian. Sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya minggu depan. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video-video gue. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax